Halo guys Saya akan membacakan Denggeng Kabel Qur'an Ya Sapi bani Isra elgideling ya Iya Oke kita mulai ya Oke Nah ini oke Pada masa bani israel Hiduplah seekor sapi Yang ukurannya sedang Sedang saja Warna kulitnya kuning Tua Tanpa beleng-beleng Bila ada orang yang melihatnya Mereka sangat Senang Gitu ya Saya ingin Denggit 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 Mereka Denggit A coat that was of medium size Its skin color was dark yellow without any spots And when people saw it, they were very happy Pada masa itu, kaum Bani Israel senang memerah susu sapi Mereka mengetahui bahwa susu sapi sangat kaya gizi Dan baik untuk kesehatan At that time, the children of Israel likes to meet cows They know what cows called milk is very rich in nutrition and good for health Oke lanjut Sapi itu sangat senang dimakan rumput Sapi itu sangat senang makan rumput Karena dengan makan rumput, badannya kuat dan sehat Majikanya selalu memberikan makan setiap waktu Sehingga sapi itu tumbuh dengan baik dan sehat Bani Israel banyak yang masih menyewa But the cow is very happy to eat grass Because by eating grass, its body is strong and healthy It's over a waste gift, its food all time So that the cow grows well and is healthy Pada masa itu, Bani Israel banyak yang masih menyembah berhala Hanya sedikit sekali yang beriman kepada Allah Padahal Allah telah mencurahkan nikmat yang luar biasa kepada Bani Israel Iya, suka gak? Tidak! Tidak! At the time then, many of the children of Israel still worship idols Only a very few believe in Allah In fact, Allah has bestowed a extraordinary blessings on the children of Israel Bani Israel masih banyak yang suka menebar kezaliman dan kecehatan di muka bumi ini Mereka saling menolak untuk melaksanakan perintah Nabi yang lutus untuk mereka Bani Israel masih banyak yang suka menebar kezaliman dan kecehatan di muka bumi ini Mereka tidak menghubungkan kecehatan yang menolak-kecehatan yang dihubungkan kepada mereka Pada masa itu, Nabi Musa yang diputus untuk memperbaiki kembali Israel Mereka dibinta untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan segera meminta ampunan Namun mereka masih menolak dan menentangnya Pada masa itu, Muradud Nabi Musa yang diputus untuk memperbaiki kecehatan dari Islam Mereka meminta untuk memperbaiki kecehatan imoral, dan terlihat minta maaf but that but they all refuse and opposite ini oke wow pada suatu hari saat sapi dan majikanya sedang mencari makan mereka mendengar bahwa ada seorang kaya raya yang meninggal dengan janggal di depan rumahnya kejangan itu banyak Bani Israel yang membicarakannya keesokan harinya Nabi Musa menerima keluarga korban dari Bani Israel yang meninggal itu untuk meminta pertolongan dan menediki kelas penembuluhan keluarganya itu oke lagi Nabi Musa berkata sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi petina penelitian tertawa mana mungkin seekor sapi bisa mencek kemecakan masalah mereka mereka kembali menanyakan bagaimana ciri-ciri sapi itu sesungguhnya Allah menyuruh mencari sapi yang tidak tua dan tidak muda kerjakanlah apa yang ditindakan Nabi Musa keesokan harinya Kau Bani Israel kembali menemui Nabi Musa untuk menanyakan warna sapi itu carilah sapi yang berwarna kuning tua yang menyenangkan hati memandangnya iiiih bentar ih ada sapi ada sapi coy Kau Bani Israel masih belum puas mereka menanyakan ciri-cirinya lagi dan Nabi Musa kembali menjelaskan carilah juga sapi yang belum pernah dipakai untuk memacak tanah dan mengadai tanaman tidak ada cacat dan tidak bula-bula Kau Bani Israel itu pun menemukan sapi yang dimaksudkan membelinya dengan harga yang fantastis wow tuh ya sapi itu kemudian dibawa ke keluarga yang meninggal mereka menyebeli sapi itu dan memukulkan ekornya untuk berjenazah itu untuk menyebar sang pembunuhnya Oh setelah itu setelah dicambungkan kemudian Zawa itu hidup lagi karena kata tak peduli oleh dia setelah mengatakan lalu hidup umumnya dia meninggal dan dia meninggal lagi selesai selesai selesai